Terima kasih pemirsa Sultra TV, kita kembali lagi, jadi memang ya inilah yang penting harus ditanamkan untuk kita semua ya, terutama mungkin para generasi muda bahwa saat ini sudah seharusnya kita memang memiliki jiwa yang jangan merasa ingin lebih dari orang lain, tapi maksudnya di sini bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan rupanya Bapak Sekda Kota sendiri, Bapak Ridwan Syataridala juga akhirnya membuat kembali mindset saya bahwa masih ada kok sosok-sosok sederhana seperti Bapak di sini. Dan kembali lagi Pak, bahwa kita tahu saat ini memang Bapak pada saat dilantik menjadi sekepanis daerah Kota Kendari, ya kondisi perekonomian Kota Kendari maksudnya tidak sedang baik-baik saja, maksud saya tidak sedang baik-baik saja di sini adalah ya banyaknya krisis global yang terjadi ya secara nasional, terus juga ya kenaikan harga BBM, mana pemulihan ekonomi kita juga belum pulih banget setelah pasca pandemi COVID-19 gitu. Nah Bapak sendiri dalam menjalankan tugas pun apakah ini juga memang menjadi suatu ya pemikiran khusus kah atau seperti apa ini Pak melihat hal ini yang terjadi secara umum? Gimana Pak? Iya, terima kasih. Ya betul. Kendari ini adalah ibu kota provinsi sudah setengah daerah. Sebagai ibu kota provinsi, boleh kalau saya sebut seperti semualah orang mau datang tinggal di sini. Benar Pak. Dengan segala aktivitasnya dan berbagai latar belakang karakteristik personal maupun kultur yang membesarkannya. Nah dari situlah muncul masalah. Iya. Nah teorinya bilang masalah itu harus segera ditangani, kalau tidak segera ditangani dan pas itu bisa makin blender saja. Iya. Nah sehingga sebagai ibu kota provinsi tentu kita sebagai jajaran pemerintahan di daerah otonom kota Kendari ini ingin memberikan layanan maksimal prima kepada masyarakat. Di sisi lain kita diperhadapkan dengan serba terbatas. Iya sih Pak. Di tahun 2019 kita kedatang, untuk kota Kendari Maret 2020 kita ada kedatangan tamu yang tidak pernah kita harap. Namanya COVID-19 dan itu mereduksi semua aktivitas masyarakat termasuk yang di kegiatan produktif. Betul. Nah Alhamdulillah saja syukur kita di kota Kendari pengaruhnya ada tetapi masyarakat kita kepanikannya itu segera terkendali. Dan mereka bisa kembali ke alam dan memanfaatkan potensi segera yang dimiliki daerah kita. Pertamanya saudara-saudara kita yang beraktifitas produktif di sektor MKM. Nah inilah yang sangat membantu kita. Contoh misalnya di karyawan-karyawan yang kerja di perhotelan, di restoran, rumah makan itu kan. Mereka tidak diberhentikan tetapi kerja dari rumah. Tetapi itu kan aktivitas yang biasa kita lakoni dari waktu ke waktu sekian lama tiba-tiba disuruh tinggal di rumah itu kan masalah muncul. Betul. Termasuk teman-teman berstatus ASN. Nah syukur saja potensi yang ada di kita mudah kita eksplorasi dan itu bisa membantu saudara-saudara kita untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Nah inilah yang oleh pemerintah kota ditangkap sebagai sebuah potensi. Kemarin kita proklamirkan ada yang kita sebutkan dari Prenior. Nah disitu saudara-saudara kita bergerak di sektor MKM, dihimpun, disadarkan bahwa kita tetap eksis meskipun wabah covid itu saat itu belum jelas kapan mau minggat dari daerah kita. Tetapi masyarakat paling tidak kita sadarkan tidak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan. Kita juga sebagai umat beragama dan semua umat beragama mengajarkan bagaimana untuk segera mengatasi kesulitan itu. Saya kebetulan muslim, jelas dalam Al-Quran setelah kesulitan akan ada kemudahan. Aku yakin dan itu dan Alhamdulillah. Nah beberapa strategi kita coba terapkan. Yang pertama menyadarkan masyarakat itu tadi, kemudian dikonsolidasi jajaran aparatur, baik itu TNI, Polri, organisasi sosial kemasyarakatan, khususnya kita teman-teman di Pemkot, mulai dari level pimpinan kepala wali kota dalam hal ini, di OPD, sampai di kecamatan kelurahan, bahkan melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan, yang kita kenalin sebutan RT dan RW. Nah semua ini bergerak simultan, dan insya Allah, ikhtiarnya lillahi ta'ala, dan Alhamdulillah, kalau saudara-saudara kita, termasuk saya juga, karena di tahap awal serangan COVID itu, tidak terlalu membuat emosi jiwa kita itu frustrasi gitu loh. Karena kalau itu tidak cepat terkendali saat itu, mungkin efeknya ceritanya bisa lebih parah keadaannya. Dan Alhamdulillah, kita bisa mengadarkan itu, perkenaunian masyarakat paling tidak dia berada di posisi bertahan. Kemudian, anak-anak kita yang sekolah bisa kita beri pengertian untuk tidak memaksaikan. Nah mungkin masih ingat, saat itu ada hari libur, Jumat, kita manfaatkan Jumat satu minggu untuk dicoba. Kalau di media siri kita dengar dulu istilah lockdown, nah Kota Kendari coba menerapkan itu, tidak ada aktivitas di hari Jumat satu minggu, dan masyarakat kita minta, kita himbau, minta kerjasamanya untuk tidak keluar rumah selama tiga hari itu, dan Alhamdulillah terbukti saat itu Jumat satu minggu, di tengah jalan orang bisa main bola. Benar Pak, sepi banget padahal itu. Nah dari situ, dan itu di seluruh wilayah Kota Kendari, dan di beberapa daerah kita coba monitor, ada yang coba melakukan itu tapi gagal. Nah artinya, kepatuhan masyarakat Kota Kendari itu membanggakan, dan tingkat kepercayaan pemerintah Kota Kendari di mata publik, Alhamdulillah terpelihara dan bagus, sehingga ini bisa terjadi sinergisitas, dan ini sangat menolong kita. Nah seandainya saat itu kita main kucing-kucingan, main akal-makan akal, ya mungkin koban lebih banyak lagi. Tapi Alhamdulillah kok semua masalah waktu itu bisa teratasi, Alhamdulillah sampai sekarang pun juga melandai-melandai, sampai akhirnya sekarang memang betul-betul. Ya Alhamdulillah data saya baru cek tadi siang ini, data covid kita di kasus. Iya Pak, dan ini kan berarti suatu apresiasi kita juga ya, kepada seluruh pemerintah dan seluruh pihak-pihak terkait. Jadi bukan cuma pemerintah kota sebenarnya yang memang terus menggenjot agar angka covid ini bisa sampai tidak ada, tapi juga pihak-pihak lain yang memang sama-sama saling bersinergi. Dan terlepas dari itu bahwa kita tahu juga, memang sebelum menjadi sekda kota Kendari kan Bapak di kepala Bapak Pedai ya, pada saat itu. Nah baru-baru ini dilantik menjadi sekda, kota tentu tugas dan tanggung jawabnya pasti lebih banyak lagi ya Pak ya. Lebih kompleks. Iya kompleks, karena kan biar bagaimana seorang sekretaris daerah adalah membawai semua OPD-OPD yang ada di kota Kendari. Nah sampai sejauh ini bagaimana Pak melihat perkembangan kota Kendari yang kita tahu potensi kota Kendari sebagai ibu kota ini kan semakin terus, waktu semakin berkembang Pak. Apalagi dengan adanya kemudahan teknologi juga yang terus berkembang. Kendari kalau saya lihat dibanding dulu-dulu, wah sekarang sudah apa yang luar biasa ini. Ini bagaimana Bapak sendiri melihat perkembangannya juga Pak? Ya Alhamdulillah sekarang ini ya kalau teman-teman biasa berkelakar, sudah bisa lah kita mulai bicara sombong juga. Saya ingat dulu pertama saya ke Makassar tahun 87, kuliah di sana. Teman-teman dari Sulai Selatan dari Makassar biasa bilang, kalau ke Kendari enggak usah khawatir, enggak bakal hilang deh. Iya, iya. Karena kita turun dari PT-PT, mereka bilang begitu. Benar. Terus dari PT-PT situ, enggak usah tinggal aja di tempat, enggak akan hilang. Kalaupun tadi kita simpan, lupa tasnya kita di PT-PT, enggak akan kemana-mana saja. Tunggu aja, pasti PT-nya pasti lewat di situ. Iya. Bahkan, di mana-mana saya bilang, Kendari itu kota terpanjang di Indonesia. Karena dari Wawa dulu, sampai kota lama, pasti mutu. Benar, di mutu satu aja. Sekarang, tidak bisa lagi dibilang seperti itu. Tuh. Karena Kendari ini sudah kota jaring laba-laba. Iya. Di mana-mana muncul, bahkan saya saat itu waktu masih di Jakarta, kemudian lama tidak pulang, jalan malah malah saya, malah ke arah laut di Bepas. Ternyata banyak jalan baru. Oh, iya sih. Benar Pak. Artinya, insya Allah, seiring pembangunan kota Kendari, dan kondisinya sekarang ini, kita saksikan di beberapa ruas lagi dibangun jalan, dan inilah yang mengangkat dan menimbulkan bangkitan-bangkitan baru, dan itu berkontribusi secara positif terhadap sehat dan perekonomian masyarakat. Contoh sekarang lagi dibangun jalan yang menghubungkan antara Kendari Park ke kampus WHO, yang sering macet, kemudian ke Rumah Sakit Abu Nawas. Nah, itu untuk mengurahi kemacetan di jembatan tripping. Oke. Nah, dulu kalau jam sore sekarang, ya jaraknya pede, tapi bisa kita temukan satu jam. Kenapa? Karena terjadi penumpukan kendaraan, yang mau pulang dari perkantoran, dan yang mau kembali. Jadi terjadi situ, sementara jarannya sempit, nah, untuk perluasan lagi sudah kesulitan kita, sehingga dibukalah akses baru yang sekarang. Dan insya Allah itu segera selesai dalam tahun ini mudah-mudahan. Nah, itu menggambarkan bahwa dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan kota Kendari, Alhamdulillah bagus, dan kita juga sudah menyesuaikan kebetulan Kendari masuk daerah yang kepala daerah yang akan berakhir di tahun 2022 ini. Khususnya kita, Pak Wali Kota Kendari, akan mengakhiri masa jabatan beliau tanggal 9 Oktober, dan itu seiring juga itu berakhirnya masa bakti RPJM di Kota Kendari. Oke. Yang notabene aktualisasi visi misi calon kepala daerah saat itu, dan setelah terpilih jadi kepala daerah dalam menitwali kota, itulah yang menjadi rujukan untuk dilaksanakan sekaligus menjadi indikator kinerja pemerintahan selama periode itu. Nah, itu akan berakhir tanggal 9 Oktober. Oke. Nah, mengantisipasi itu, kita juga sesuai perintah Inmedagiri nomor 70, iya, nomor 70 tahun 2021, kita menyusun rencana pembangunan daerah per 2023-2026. Nah, RPD inilah yang akan digunakan oleh PJ Wali Kota Kendari nanti di dalam menyelenggalkan pembangunan sejak tanggal 9 Oktober sampai selesai pilkada nanti. Iya, benar. Semoga sih kita harapannya memang kota Kendari, saya yakin juga Bapak pasti mengikuti sejak awal. Bapak kan duluan lahir di bagian saya. Lebih tahu lah bagaimana dulu Kendari dan sekarang. Dan kita harapkan sih memang ini juga pasti akan banyak membawa manfaat. Kenapa? Karena semakin berkembangnya kota kan pasti juga akan semakin banyak apa ya yang terjadi, roda perputaran ekonomi juga yang semakin pasti meningkat, terus juga banyaknya aktivitas, terus akses-akses jalanan yang memang akhirnya juga semakin luas ya dibanding yang dulu-dulu. Dan lagi-lagi ya semoga ini juga menjadi, apa ya, muaranya akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat kota Kendari. Nah Pak, sampai sejauh ini, kalau Bapak melihat sepanjang perjalanan karir, apakah ini memang setelah menjadi sekretaris daerah kota Kendari, mimpi-mimpi yang memang dulu mungkin dimiliki Bapak, apakah memang sudah tercapai saat ini atau seperti apa? Nah ini gini, minta maaf, itu mungkin agak susah saya jawab. Karena saya kebetulan manusia yang tidak pernah berpikir seperti itu. Kalau saya jalan dulu, saya pas kembali dari pendidikan di APDN tahun 1990, ditugaskan pimpinan di Kelurahan. Oke. Maka jadilah saya saat itu sekretaris Kelurahan. Iya, iya, iya. Yang ada dalam pikiran saya itu untuk sekolah. Oh gitu Pak. Lanjutkan pendidikan, karena gelar saya saat itu BA. Iya sih. Itu hanya, apa, sardiana muda. Yang ada dalam cita-cita saya, bagaimana sekolah. Alhamdulillah, begitu ada kesempatan lanjut ke Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta, Alhamdulillah lulus. Dan lanjut lagi? Sebulan 2. Betul. Alhamdulillah bisa selesai juga tempat waktu. Setelah itu lanjut lagi ya Pak? Setelah itu, pindah, rencana pindah dulu tugas ke Jakarta. Oke. Saat itu. Sudah urus, sudah, ya Alhamdulillah linknya sudah bagus, sudah masuk kita. Tiba-tiba ada perintah orang tua, tidak boleh, harus kembali ke kampung. Aduh, padahal dulu kan anak muda biasanya mimpinya panjang Pak, mau keluar gitu kan. Makanya, karena perintah orang tua, saya harus kembali. Daripada membangun. Maka, kembalian bertugas di daerah. Oke. Setelah itu, pas 97, iya sudah jadi sekjam saat itu, sempat jadi pelaksana lurah, pas mau dilantik jadi lurah, saya minta pimpinan, jangan saya mau sekolah. Maka lanjutlah saya ke SDO, karena saat itu saya berpikir, tiba saatnya nanti, strata pendidikan di kita, di birokrat publik, itu menjadi kebutuhan. Karena saat itu orang berpikir, ngapain juga? capek-capek sekolah. Iya kan sudah ada ini. Bukan dosen kan? Iya betul. Kan selalu begitu, teman-teman bilang. Benar. Saya enggak mikirnya ke situ. Mencet papa enggak ke situ ya. Enggak ke situ saya. Makanya kalau dibilang, apa yang belum tercapai, dan saya tidak, yang ada hadapan saya itu, yang saya syukuri. Dan itu yang saya nikmati. Masya Allah. Saya, kebetulan prinsipnya seperti itu. Iya, baik Pak. Sama waktu anak saya masih, oh sudah habis ya. Enggak ada Pak, silahkan Pak. Waktu anak saya kecil, kebetulan anak pertama saya laki-laki, kelas 4 SD itu sudah saya suruh naik PT-PT. Nah gitu. Masih pun banyak protes, teman-teman saya protes. Iya. Makanya kelas 4 SD, udah boleh enggak ada jemput-jemput. Dilatik dan dididik. Luar biasa. Saya suatu saat pulang jalan kaki, saya kena tegur orang tua, tapi ya adalah, sudah, apalagi-laki harus fight. Iya dong, kalau tidak. Bapak aja dulu, di biduknya banyak. Nah, dari situ, saya percaya gitu deh, apa yang dihadapan saya, kita syukur ya. Itu yang saya syukur. Oke, intinya itu ya. Nanti bisa ngawang-ngawang, mimpi sana-mimpi, nanti malah, aduh bisa. Jatuh kan? Bisa puyeng nanti. Iya. Oke Pak, yang penting, itulah salah satu poin penting bahwa, apa ya, sebagai manusia, ya kita harus sepatu bersyukur, karena memang dalam agama pun diajarkan seperti itu. Ketika kita bersyukur, maka akan ditambah lagi nikmatnya. Insya Allah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, ya itu. Sudah di parah banget. Iya, sudah jelas. Oke, baik kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap dalam sudut sutra. Jangan kembali setelah yang satu-satelah 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 yang satu. Terima kasih.